Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Buat donat sosis yuk Ini buatnya mudah banget Rasanya enak Cocok dijadikan untuk jualan Sebelum lanjut ke videonya Boleh dong tekan tombol subscribe Dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku Kalau udah Terima kasih banyak ya Kita langsung aja ke cara membuat Pertama Siapkan wadah Lalu masukkan tepung terigu protein tinggi Sebanyak 150 gram Atau 15 sendok makan Kalau untuk ukuran sendok Tidak tinggi menggunung dan juga tidak terlalu datar Tetapi cembung Atau sedang seperti ini Untuk 1 sendoknya Setara 10 gram Dan disini aku pakai merek Cakra kembar Kemudian aku mix Dengan tepung terigu protein sedang Sebanyak 100 gram Atau 10 sendok makan Kalau misal mau menggunakan Tepung terigu protein tinggi semua Juga boleh Jadi disesuaikan aja Lalu masukkan susu bubuk Sebanyak 10 gram Atau 1 sendok makan Ragi 3 gram Atau 1 sendok teh Dan gula Sebanyak 30 gram Atau 2 sendok makan Dan ini diaduk Hingga semua bahan tercampur rata Kemudian Tuang air es Sebanyak 130-150 ml Untuk jumlah air Boleh disesuaikan Dengan tekstur adonan Dan disini Untuk tahap awal Aku campurkannya Menggunakan tangan Dan tangannya Udah aku cuci dengan bersih Terus diuleni Hingga adonannya Menyatu ya Dan kenapa disini Aku menggunakan air es Itu karena Nanti akan aku lanjut Uleni menggunakan mixer Nah kalau misal Menggunakan mixer itu Kalau kelamaan Itu akan menghantarkan panas Untuk menetralkan adonan Jadi disini Aku menggunakan air es Dan untuk airnya Disini aku tuang semua Jadi aku pakai Sebanyak 150 ml Setelah adonannya Menyatu seperti ini Selanjutnya Tambahkan Satu butir kuning telur Disini aku pakai Ukuran sedang Dan lanjut Diuleni Hingga tercampur rata Nah ini adonannya Udah tercampur rata Untuk teksturnya Emang sedikit lengket Tapi gak apa-apa Kalau menurut aku Udah pas Selanjutnya Masukkan margarin Sebanyak 50 gram Atau setara 3 sendok makan Lalu garam Sebanyak Setengah sendok teh Dan disini Akan aku lanjut Uleni Menggunakan mixer Dan untuk tahap awal Aku mixer Menggunakan kecepatan sedang Dan terus dimixer Hingga adonannya kalis Sedikit tips Sedikit tips Agar mixernya Tidak mudah panas Ketika mengulenin Adonan berat Seperti ini Yakni Pada saat Memixer Itu cukup Di permukaan Atas adonannya aja Ditarik-tarik Kayak gini Jadi mixernya Jadi mixernya Tidak menggunakan Tenaga yang terlalu banyak Sehingga Mesinnya Tidak mudah panas Setelah adonannya Halus Seperti ini Ini aku rasa Udah cukup Dan telah Aku matikan mixernya Lalu tangan Udah aku beri Dengan sedikit minyak Agar tidak mudah lengket Untuk mengecek Adonannya Apakah udah kalis Boleh direntangkan Seperti ini Kalau tidak mudah sobek Tandanya adonannya Udah kalis Dan ini Akan diistirahatkan Selama kurang lebih 5 menit Dan aku tutup Menggunakan Plastik wrap Kalau misal Nggak ada Boleh menggunakan Serbet bersih ya Setelah kurang lebih 5 menit Buka Plastik wrapnya Dan ini Adonannya Akan aku pindah Ke alas yang lebih besar Agar lebih mudah aja Selanjutnya Akan aku bagi Adonannya Dan disini Masing-masing bagian Sebarat 50 gram Atau Boleh Disesuaikan Dengan kebutuhan Aja ya Lakukan hal yang sama Hingga selesai Setelah adonannya Selesai Dibagi Lanjut Bulatkan adonan Dengan cara Menarik ke arah bawah Seperti ini Lalu Dironding Hingga Permukaan Adonannya Mulus Nah Seperti ini ya Lakukan hal yang sama Hingga Semua adonan Selesai Dibulatkan Nah ini Adonannya Udah selesai Dibulatkan Lanjut Diistirahatkan Kembali Selama Kurang lebih 15 menit Dan disini Aku tutup Menggunakan Serbet bersih Setelah Kurang lebih 15 menit Buka penutup Serbet Lalu Disini Telah aku Siapkan Tepung terigu Secukupnya Lalu Tepung panir Dan Satu Butir Putih Telur Nah ini Akan aku Jadikan Untuk Balurannya Selanjutnya Ambil Satu Adonan Lalu Balur Di atas Tepung Terigu Tujuan Aku Membalur Dengan Tepung Terigu Disini Agar Bentuknya Ini Bisa Bulat Dan Juga Tidak Lengket Adonannya Ketika Dipegang Lalu Akan Aku Pipihkan Disini Aku Menggunakan Scraper Kalau Misal Mau Dipipihkan Menggunakan Tangan Juga Boleh Jadi Disesuaikan Aja Ya Jika Dirasa Bentuknya Udah Bulat Dan Pipih Selanjutnya Akan Aku Celukan Ke Putih Telur Lalu Diangkat Dan Kita Baluri Di atas Tepung Panir Dan Ini Dibolak Balik Hingga Semua Permukaan Donat Terbaluri Lakukan Hal Hal Sama Hingga Semua Adonan Selesai Nah Ini Untuk Adonan Yang Terakhir Udah Selesai Dibentuk Dan Aku Menggunakan Alas Kertas Nasi Seperti Ini Untuk Mempermudah Nanti Ketika Ingin Digoreng Jadi Donat Tidak Dissentuh Selanjutnya Akan Aku Diamkan Kembali Selama Kurang Lebih 45 Sampai 60 Menit Hingga Adonan Mengembang Dua Kali Lipat Sembari Menunggu Donatnya Mengembang Disini Telah Aku Siapkan Lima Buah Sosis Lalu Akan Aku Bakar Di Atas Pan Nah Ini Aku Nyalakan Api Kompornya Sedang Cenderung Kecil Lalu Aku Olesi Dengan Sedikit Margarin Dan Aku Masukkan Sosisnya Dan Ini Akan Dibakar Hingga Matang Kalau Misal Mau Digoreng Juga Boleh Jadi Disesuaikan Dengan Selera Dan Jangan Lupa Dibolak Balik Agar Matang Merata Nah Seperti Ini Udah Berubah Warna Sedikit Kecoklatan Aku Rasa Ini Udah Cukup Dan Aku Angkat Lalu Tiriskannya Setelah Kurang Lebih 45 Menit Buka Penutup Serbet Nah Adanan Donatnya Udah Mengembang 2 kali Lipat Dan Siap Untuk Digoreng Untuk Hasilnya Disini Aku Dapat Sebanyak 10 Buah Sebelumnya Telah Aku Panaskan Minyak Lalu Aku Masukkan Donatnya Dan Disini Aku Menggunakan Api Paling Kecil Dan Minyaknya Panas Dan Ini Akan Digoreng Hingga Berubah Warna Sedikit Kecoklatan Boleh Diintip Jika Dirasa Udah Coklat Boleh Langsung Dibalik Nah Seperti Ini Dan Lanjut Goreng Hingga Mateng Aku Rasa Ini Donatnya Udah Mateng Siap Untuk Diangkat Dan Tiriskan Lanjut Goreng Untuk Adonan Yang Lainnya Nah Ini Donatnya Udah Selesai Digoreng Agar Bentuknya Tidak Penyok Sebaiknya Setelah Selesai Digoreng Tidak Ditumpuk Agar Bentuknya Bulat Cantik Seperti Ini Dan Ini Lanjut Kita Beri Topping Ambil Satu Donat Lalu Potong Bagian Tengahnya Tapi Tidak Sampai Putus Jadi Bagian Bawah Masih Tetap Menyatu Dan Beri Sedikit Daun Selada Dan Letakkan Sosis Di Tengahnya Seperti Ini Setelah Selesai Beri Sedikit Saus Di Atasnya Disini Aku Menggunakan Saus Sambal Merek Del Monte Karena Menurut Aku Rasanya Enak Dan Aku Beri Dengan Mayonesa Set Seperti Ini Tuh Bentuknya Cantik Ya Lakukan Hal Yang Sama Hingga Semua Donut Selesai Diberi Topping Nah Ini Dia Donut Sosisnya Udah Mateng Aku Coba Ambil Satu Jujur Ini Bentuknya Cantik Banget Tuh Bisa Dilihat Ya Dan Aku Mau Cobain Ini Langsung Aku Gigit Aja Bismillahir Rahmanir Rahim Ini Donutnya Empuk Banget Rasanya Enak Ditambah Topping Saus Dan Mayonesnya Terus Sosisnya Ditambah Daun Seladanya Juga Pokoknya Mantep Cobain Cobain Lagi Ya Ini Enak Banget Cocok Dijadikan Untuk Ide Jualan Insya Allah Pasti Bakaran Laris Dan Ini Aku Perlihatkan Teksturnya Tuh Lembut Dan Juga Serat Serat Halus Mantep Ya Jangan Lupa Cobain Di Rumah Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Banyak Yang Telah Menonton Semoga Video Aku Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Share Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye